Adab mengundang apa saja, satu, ketika panjenangan akan mengundang, entah itu undangan pernikahan atau yang lainnya, maka adab yang pertama adalah prioritaskan, apa artinya prioritaskan, utamakan, mengundang orang-orang yang soleh, ini adab yang pertama, prioritaskan, mengundang orang-orang yang soleh, jadi ketika panjenangan menyusun daftar nama-nama yang akan diundang, jadikan yang paling atas dan selanjutnya the big ten, atau the big hundred, kalau memang duitnya banyak, pilih orang-orang yang soleh, wah nanti jadinya yang diundang ustadz semua, belum tentu ustadz soleh, enggak mesti soleh itu ustadz, dan belum tentu yang namanya soleh, kadang-kadang ada orang namanya soleh tapi enggak soleh, jadi enggak mesti yang namanya soleh itu harus ustadz, tukang beca ada yang soleh, banyak yang soleh, waktunya solat berhenti, ada ustadz yang waktunya solat malah, enggak berhenti, jadi soleh itu enggak mesti monopolinya ustadz, ya, jadi prioritaskan orang-orang yang soleh untuk panjenangan undang, kenapa bisa demikian? karena itulah pesan dari Nabi kita Muhammad s.a.w. dalam sebuah hadith yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadith ini dinyatakan Hasan oleh Imam At-Tirmidhi dan juga oleh Syekh Al-Bani, Rasulullah s.a.w. bersabda, لا تصاحب إلا مؤمنان jangan kalian berteman kecuali dengan mu'min maksudnya orang yang beriman kenapa demikian? supaya kita tidak ketularan hal-hal yang negatif kalau sekedar bertemu, menyapa, oke tapi mencari teman apalagi teman itu teman yang akrab maka jangan cari teman kecuali yang mu'min maksudnya yang beriman supaya apa? supaya kita ketularan imannya kalau kita berteman dengan teman yang tidak baik yang fasik yang hobinya berbuat dosa maka kita akan kecipratan akan terpengaruh dengan perilaku buruknya maka Nabi s.a.w. berpesan لا تصاحب إلا مؤمنان jangan berteman kecuali dengan mu'min orang yang beriman nah kelanjutannya ini yang akan kita garis bawahi وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيُّنْ dan hendaklah tidak makan makananmu kecuali orang yang bertakwa pesan dari Nabi s.a.w. hendaklah yang makan jamuanmu itulah orang-orang yang bertakwa kira-kira alasannya apa kok kalau kita mengundang itu pilih-pilih orang yang bertakwa alasannya apa kira-kira berkah berkah kepriwe para ulama kita mengatakan yasrifu kuwat atta'ami ila ibadatillah karena orang yang bertakwa ketika makan energi yang dihasilkan dari makanan yang dia makan itu untuk apa untuk kebaikan pancenengan dapat pahalanya atau tidak dapat pahalanya makanya para sahabat dahulu senang ngundang Rasul s.a.w. karena mereka tahu Rasul s.a.w. ini begitu dapat energi energinya untuk ketaatan kepada Allah untuk ibadah Nabi s.a.w. itu selesai melakukan ibadah melakukan ibadah yang lainnya makanya inilah pesan dari Nabi s.a.w. hendaklah yang makan yang makan makananmu adalah orang yang bertakwa supaya kita juga kecipratan pahala nah kalau yang makan makanan kita maling kita sudah tahu itu maling mas yang harap nyolong tapi kencot banget loh yang nyolok segane lah berarti kayak segan aku harap nyolong aku neklus kuat ya iya waduh no way jangan kalau sudah tahu bahwasannya itu akan energinya digunakan untuk nyolong kecuali kalau kita gak tahu kecuali kalau kita gak gak tahu itu lain masalah itu lain masalah nah timbul pertanyaan kita kalau ngasih makanan supaya ngasih makanan sama orang yang bertakwa nah sekarang misalnya nih ada kasus ada kasus orang kelaparan orang kelaparan dan kalau dia gak makan dia mati dan ternyata agamanya bukan Islam dan saat itu yang ada di hadapan dia kita kita kasih makan gak katanya suruh yang bertakwa dia bertakwa gak gak bertakwa jelas orang kafir kok bertakwa gimana gimana dikasih gak kok mantep temen nabi sasam pesen jangan ngasih makan kecuali orang yang bertakwa melas kasian hanya itu dorongan menyelamatkan nyawa karena di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman jadi ngapa-ngapain kita tuh harus berusaha pakai dalil jangan cuma apa perasaan perasaan penting orang gak punya perasaan gimana sih penting perasaan tapi kalau mau ngapa-ngapain usahakan diusahakan ya pakai dalil Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Insan ayat 8 surat nopo Al-Insan ayat 8 dalam ayat 8 dalam ayat tersebut surat Al-Insan ayat 8 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman diantara cirinya orang yang beriman adalah mereka memberi makan suka memberi makan yang mereka sukai jadi kalau ngasih itu ngasih sesuatu yang dia sukai itu diantara cirinya orang yang beriman suka ngasih makanan yang dia sukai jadi bukan makanan hampir basi atau makanan sudah basi terus dikasih apa kalau zaman dahulu itu supaya gak basi enjet apa ya ya saya lupa itu ada supaya gimana caranya supaya gak basi ya dikasih apa gitu bukan seperti itu tapi makanan yang kita suka kasihkan orang lain itu diantara cirinya orang yang beriman siapa yang dikasih makan yang pertama orang miskin yang kedua anak yatim yang ketiga tahanan perang tahanan perang tahanan perang sekarang saya tanya tahanan perang pada zaman itu kafir apa muslim kafir musyrik akan tetapi salah satu cirinya orang yang beriman suka memberi makanan yang dia sukai untuk anak orang miskin anak yatim dan tahanan perang tawanan perang tawanan perang itu rata-rata pada satu orang kafir dan kita dianjurkan untuk ngasih makan mereka sembarang makanan makanan yang kita sukai makanya kalau kita perhatikan cara interaksi kaum muslimin dengan non muslim terutama pada zaman nabi s.a.w. jauh di atas apa yang digembur-gemburkan oleh orang-orang barat coba sekarang orang barat kepada tawanan perang mereka gimana Guantanamo itu contohnya tapi kaum muslimin bagaimana menyikapi tawanan perangnya yang mereka jelas-jelas kafir disuruh kasih makan makanan yang kita sukai jadi kalau panjenengan makannya soto maka tawanan perangnya soto kalau panjenengan makanannya sate maka tawanan perangnya sate kalau panjenengan makanannya jangan kangkung ya adanya itu tidak ada masalah yang penting itu yang kita suka ustaz kalau saya sukanya ustaz jangan tempe ya sudah terserah panjenengan sukanya jangan tempe kasihkan jangan tempe sama dia tidak apa-apa jadi ini ayat surat al-insan ayat berapa tadi ayat 8 menunjukkan bolehnya memberi makan kepada orang kafir sekalipun loh terus kalau kayak gitu apa antara hadith yang kita bawakan di awal tadi dengan ayat ini ada kontradiksi jawabannya tentu tidak jadi kalau panjenengan ditanya sama orang apakah mungkin antara ayat sama hadith ada pertentangan atau kontradiksi sebelum panjenengan jawab bagaimana cara mensinkronkan panjenengan jawab tidak itu harus itu keimanan kita bahwa antara dalil itu tidak mungkin saling saling bertentangan itu tidak mungkin itu pertama kali prinsipnya lah nanti masalah bagaimana cara mensinkronkannya itu baru mikir nanti saja jadi sekarang jawab itu tidak dulu karena Allah dalam Al-Quran mengatakan berfirman seandainya Al-Quran itu bukan dari Allah nisaya akan ada pertentangan di dalamnya banyak pertentangan akan tetapi karena Al-Quran dari Allah maka tidak mungkin ada pertentangan lah terus bagaimana cara kita memadukan antara hadith yang di awal tadi dengan ayat ini kata para ulama bahwa yang dimaksud dengan hadith itu adalah masalah undangan masalah apa undangan kalau undang orang pilihlah orang-orang yang takwa-takwa kalau masalah ngasih no problem kita mau kasih selain orang bertakwa tidak apa-apa apalagi kalau kita punya misi di balik itu makanya Rasulullah s.a.w. kasih makan sama orang-orang kafir tidak kasih makan ya Rasulullah s.a.w. dan juga para sahabat Nabi s.a.w. saya lupa Ibnu Umar atau siapa begitu nyebeleh begitu nyebeleh saya gak tahu nyebeleh apa nyebeleh kambing atau nyebeleh apa langsung pesan sama budaknya langsung pesan sama pembantunya jangan lupa tetangga kita Yahudi kasih yang pertama kali dia kasih pertama prioritaskan tetangga padahal agamanya apa Yahudi jadi kita kalau ngasih no problem kasih akan tetapi kalau ngundang kata Imam Al-Khattabi sebaiknya kita memprioritaskan orang-orang yang soleh soleh sudah ini adab yang keberapa adab yang pertama terima kasih Terima kasih.